ya untuk mengetahui perekaman ter-save atau tidak ter-save untuk di xiaomi xiaofang atau dengan nama cctv squarebox seperti ini online yang pastikan di awal anda harus pencet setting atas bagian kanan atas di sini ada general setting di sini ada kamera setting ini kamera setting masuk di sini ada open di sini harus anda aktifkan autorecordnya kalau tidak ada autorecord dia tidak akan tersimpan di sini ada tertulis everyday anda bisa setting di sini anda save oke baik di sini ada namanya indikator status lednya untuk aktif untuk indikator led yang di cctv ini flip image ini bila anda pasang kameranya terbalik oke ini SD card nya minimal anda harus 16gb di sini saya berhubung pakai kelas 10 yang 8gb di sini ada storage nya SD card di sini masih tersisa kosong diharuskan 16gb di sini video setting ini back anda sudah back di log back di sini ada hasil rekodnya anda bisa lihat hasil rekod sebelumnya anda bisa maju mundurkan semua untuk timenya itu berbeda satu jam jadi anda harus merekam agak lama jadi anda bisa untuk playback nya ini saya masih sedikit disinilah untuk melihat playback oke tinggal kualitas anda mau aktifkan yang high atau yang low oke sampai di sini untuk cara mengetahui dari rekaman hasil cctv nya terima kasih terima kasih